Yang pemirsa, Bukarapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi Sudirman berharap kegiatan ini dapat mengunculkan inovasi untuk mengatasi kendala yang sedang dihadapi, yaitu terkait pencatatan dan administrasi kependudukan masyarakat, termasuk pemilih pemula yang masih belum terdata. Sekda Provinsi Jambi Sudirman menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 20 Maret 2023. Kegiatan ini membahas tentang digitalisasi administrasi kependudukan untuk pelayanan publik dan pemilu 2024. Dalam kesempatan ini, Sudirman mengatakan rakur bersama kependudukan dan pencatatan sipil ini untuk mempersiapkan pemilu serentak maupun pilkada serentak tahun 2024. Ia berharap kegiatan ini dapat memunculkan inovasi terkait dengan kendala yang dihadapi tentang pencatatan dan administrasi kependudukan masyarakat, termasuk pemilih pemula yang belum terdata. Rakur ini juga kita harapkan bisa memunculkan inovasi tentunya terkait dengan kendala yang dihadapi. Ini kan banyak teman-teman kita, terutama di Suku Anak Dalam, itu kan masih belum terdata. Nah, admin loop-nya kan masih belum terdata. Nah, sementara perlakuannya kan harus sama, baik itu Suku Anak Dalam maupun warga yang lain, itu kan sama perlakuannya. Jadi, inovasi bisa dimunculkan, bisa direalisasikan sehingga capaian sesuai dengan target untuk capil itu dari Kementerian Dalam Negeri dan Jenderal Cari, kita perlu. Sejauh ini sudah optimal, Pak? Sudah, kalau optimal sudah ya. Cuma memang kita butuh strategi, strategi khusus, terutama bagi yang Suku Anak Dalam. Karena kalau misalnya, sekarang misalnya ada 60 ribu lebih pemilih pemula itu insya Allah sepanjang tidak, apa masih dalam jangkauan, mudah dijangkau, insya Allah bisa cepat dan bisa kita realisasikan untuk pemanfaatan data di 2024. Rian Cancan, Vera, Retno Cek TV, melaporkan.